Intro Kasus penembakan yang terjadi antara Barada E dan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propap, Irjen Paul Verdi Sambo masih menjadi perbincangan. Terkini disebutkan Barada E melanggar SOP yang seharusnya tidak diperbolehkan membawa senjata api. Dikutip dari tribunews.com, hal tersebut diungkapkan oleh pengamat kepolisian Bambang Rukminto yang menerangkan SOP ini dari segi kedinasan Polri. Menurutnya, pangkat Barada merupakan pangkat paling rendah di Tamtama. Ia menjelaskan Barada tidak diperbolehkan membawa senjata api. Bahkan saat menjadi ajudan pejabat Polri sekalipun, Barada tetap tak boleh memiliki senjata api kedinasan, terutama laras pendek. Sebenarnya Barada bisa membawa senjata namun dengan izin pimpinannya. Diketahui tugas dari Tamtama hanya membantu di rumah pejabat Polri tanpa mengawal pimpinannya ke tempat kunjungan. Terkait hal ini, Bambang lantas mempertanyakan Barada E yang berada di rumah dinas bisa membawa senjata api. Padahal saat itu Barada E sedang tidak melakukan pengamanan terhadap Irjen Verdi Sambu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!